Setup ya, setup Google My Business Saya bicara dulu mungkin ya Setup Pastinya sahabat tinggal Klik keywordnya Di Google Search Engine Google Business Go Atau Google My Business Jadi ada versi di Google Play Store Ada juga di Apa namanya iTunes, Apple Coba sekarang kita Di website misalnya Kita sudah ketik gitu ya Sudah ketik tampil Disitu ada Bahasa Inggris ya Google My Business Kita tinggal klik tuh Google My Business App gitu Atau dalam bahasa Indonesia Ada Google Business Go Disitu tertulis Dapatkan listingan gratis Nah gratis loh Listingan gratis untuk bisnis Anda Kalau dalam bahasa Inggris Ada Google My Business Di Google Advertiser Community Nah setelah masuk Pastinya kita menggunakan Akun Gmail gitu ya Pasti dong semua orang punya Akun Gmail Atau ya Google gitu ya Google kan Single sign on ya Mas Panji ya Ketika kita Iya betul Apalagi kalau beli aplikasi Apa tau Bukan aplikasi Ponsel Android Begitu ya Biasanya langsung Include sama Aplikasi bawaannya Google Betul Jadi single sign on ini Satu akun Satu credential Untuk beberapa aplikasi Kita bisa masuk Google My Business Kita bisa masuk ke Gmail sendiri Terus ada YouTube Terus ada Macam-macam ya Google Drive Google Drive Google Photos Google Photos Macam-macam lah ya Google Sheet Banyak sekali Terus Google Meet sendiri Jadi namanya single sign on Jadi ada sati-ati sahabat Saya pernah jelaskan Literasi digital Jadi Dijaga itu passwordnya Jangan sampai terlalu lemah Kita pakai strong password Karena single sign on loh Ketika orang tahu Password kita Masuklah semua itu kan Sepakat ya Mas Panji ya Betul Bisa masuk ke beberapa aplikasi Tidak hanya di Google Drive Foto juga Nyaris Nyaris semua aplikasi Google Maka hati-hati Untuk password itu Ada strong password Minimal 6 ya Kombinasi antara Alpha numeric itu Kuruh besar Kuruh kecil Spesial karakter Seperti hash Titik Bintang gitu ya Terus kuruh besar Minimal 6 karakter Nah kita udah masuk ya Misalnya ke Google Business Saya jelaskan dulu Nanti teorinya Praktiknya Masih saja Di depan Disitu langsung tampil Business name ya Business name Terus ada country Kayak bahasa Inggris ya Karena saya capture bahasa Inggris Country region Street address City lengkap sekali nih Seperti ini si KTP Mas Manji Provins Postal Code ya Business name Nama business Anda Misalnya Apa ya Warung Bakso Mas Panji Country region Dimana Indonesia Pasti itu State address Alamaknya dimana Misalnya di jalan apa Blah-blah-blah Di Sidoarjo ya Mas Manji ya Lengkap nih Ada jalan Terus ada RT Airways Bisa mungkin Lengkap mungkin Kelurahan Kecamatan Kabupaten ya Di Sidoarjo Kabupaten Atau wilayah juga Bisa masuk Wilayahnya Bisa ada orang Wilayah Kalau nama Kelurahan Gak ada Tapi wilayah ada Misalnya apa nih Di Borung Kecamatan Di sana Biasanya Kelurahan Mas saya nyebutnya ya Kelurahan Sesudah Kecamatan Kelurahan Jadi ada Satu wilayah yang Terkenal Tapi bukan Kelurahan Kecamatan Orang tahu Nama itu Kita masukkan juga Terus sitinya Sitinya apa Kotanya apa Sidoarjo Bisa ada Sidoarjo Utara Atau Selatan Kayak Surabaya Enggak Disini biasanya Kecamatan lebih Conok ke Kecamatannya Misalnya Sidoarjo Kota Masuk Kecamatan Kota Kalau di Maksudnya Daerah Katimang Masuk di Kecamatan Wonoayu Oke Coba Surabaya deh Ada Surabaya Utara Bener ya Surabaya Selatan Nah Itu kan bukan Wilayah yang Wilayah yang Bukan Dejure kan De facto Di Kecamatan Masih gak ada Isilah Surabaya Utara Itu cuma Wilayah Nyebut orang ya Surabaya Utara Kalau gak salah ya Saya nyatuh Surabaya Soalnya saya cari Surabaya Utara Bukan Kecamatan Bukan Kelurahan Bukannya wilayah Seperti Jakarta ya Jakarta jelas-jelas Ada Wali Kota Jakarta Utara Timur Selatan Masing-masing Kalau di Surabaya Kan ada Wali Kota Surabaya Utara Gak ada kan Wali Kotanya Cuma Atu Di sini Gubernur Cuma ada wilayah Jakarta Utara Kalau di Jakarta ya Selatan Masih punya Wali Kota Nah Terus ada Provinsi Terus ada Post Salkot Kode Post Di Jalan Lepas Saya harus diisi ya Diisi lengkap Terus ada Terus ada Tent mint trust Terima kasih.